Cita adalah hewan paling cepat di dunia. Mamalia darat ini memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan yang khas, yang ditutupi bintik-bintik hitam dengan pola yang unik. Kita bisa menemukan cita di padang rumput terbuka, namun cita juga menghuni berbagai habitat di Afrika bagian timur dan selatan. Selain dijuluki mamalia darat tercepat, cita memiliki berbagai keunikan lainnya. Berikut ini adalah 7 fakta tentang cita. 1. Cita tidak bisa mengol. Cita merupakan satu-satunya kucing liar yang tidak bisa mengol. Namun, cita bisa mendengkur, mendesis, dan mengeluarkan suara-suara lain sebagai bentuk komunikasi. Misalnya, saat senang, cita mengeluarkan suara yang mirip dengan kicauan burung. Anak-anak cita juga akan berkicau untuk memberitahu kondisi mereka pada sang induk. Selain itu, cita mendengkur seperti kucing rumahan saat sedang nyaman, tetapi juga mendengkur saat stres atau terluka. 2. Cita tidak perlu minum air setiap hari. Air sangat penting bagi makhluk hidup. Tetapi cita bertahan selama 3 hingga 10 hari tanpa air minum. Sebagian besar air yang dibutuhkan cita untuk bertahan hidup diperoleh dari cairan tubuh mangsanya. Oleh sebab itu, cita berburu dalam waktu singkat untuk menghemat energi dan menghemat simpanan air, kemudian beristirahat dalam waktu lama. Alasan lain cita tidak minum air sebanyak kucing besar lainnya adalah karena mereka terbiasa dengan kondisi gurun yang kering dan gersang. 3. Cita memiliki keragaman genetik yang sangat sedikit. Cita memiliki keragaman genetik yang sangat sedikit. Artinya, tidak banyak perbedaan antara susunan genetik antara satu cita dan cita lainnya. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, cita Amerika Utara dan Eropa hampir punah. Selama periode tersebut, cita melestarikan spesiesnya melalui perkawinan sedarah. Akibatnya, cita baru memiliki genetika yang serupa. 4. Cita berlari sangat cepat. Cita adalah hewan yang cepat. Mereka bisa mencapai kecepatan lari hingga sekitar 60 hingga 75 mil per jam, sekitar 97 hingga 120 km per jam, dalam jarak pendek. Biasanya sekitar 1.500 kaki, sekitar 460 meter. Saat berlari, kaki cita bisa melangkah sepanjang 3,6 hingga 4,8 meter. Bahkan, seekor cita yang berlari dengan kecepatan penuh dapat memiliki langkah sepanjang 6,7 meter. 5. Ekor cita berfungsi sebagai penyeimbang. Ekor cita digunakan untuk keseimbangan saat berlari. Ekor yang panjang ini membantu cita tetap berada di jalur dan menghindari rintangan sambil berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka juga membantu dalam kemudi. Saat cita ingin berbelok, ia hanya perlu menggunakan ekornya untuk membantu mengarahkannya ke arah yang diinginkan. Selain itu, ekor cita berfungsi sebagai alat komunikasi dengan cita lainnya. Misalnya, gerakan ekor dapat menandakan saat cita senang, takut, atau marah. 6. Cita tidak berburu di malam hari. Tidak seperti predator lainnya, cita tidak berburu di dalam kegelapan malam. Cita adalah predator diurnal, artinya mereka adalah hewan yang berburu di siang hari. Ada beberapa alasan mengapa cita lebih suka berburu di siang hari. Pertama, cita mengandalkan penglihatan mereka untuk menangkap mangsa. Alasan kedua cita berburu di siang hari adalah karena hal itu mengurangi kemungkinan mangsa mereka dicuri oleh predator nocturnal. 7. Cita membunuh mangsa dengan mencekik. Saat seekor cita berburu, ia mengincar tenggorokan mangsanya. Cita biasanya membunuh mangsa dengan menggigit lehernya dan memutus suplai udara. Kemudian, cita akan mencekik mangsa sambil menahannya dengan berat tubuhnya. Metode ini cepat dan efisien sehingga memungkinkan cita untuk menjatuhkan mangsanya hanya dengan sedikit usaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.